Di Guyur Hujan Deras, rutan Solo kebanjiran hingga air masuk ke sel tahanan. Kota Solo di Guyur Hujan Deras pada Jumat Siang. Akibatnya, rumah tahanan negara kelas 1 Solo mengalami banjir. Kepala Pengamanan Rutan KPR, Bahtiar Oktav Yandi mengatakan, rendahnya letak ruang tahanan dibandingkan permukaan jalan mengakibatkan air dari luar rutan memasuki sel tahanan. Air masuk, melalui saluran sanitasi. Hal ini, diperparah dengan tingginya debet kali PP yang membuat lama air di dalam rutan surut. Saat kondisi terjadi banjir, kata Bahtiar, petugas melakukan pengecekan ke gorong-gorong jika saja terjadi penyumbatan. Di sisi lain, juga melakukan pengawasan jangan sampai terjadi hal tidak diinginkan. Sementara, warga binaan rutan Solo juga nampak sibuk memindahkan barang pribadi mereka lantaran air masuk ke dalam sel. Terima kasih telah menonton!